Pertama, yang pertama buka Google Chrome, kemudian di pojokan ini, ya, di pojokan ini, lihat, di pojok, ada titik tiga, langsung masuk ke more tools, ada extension, kemudian setelah itu, ini ya, kalau yang belum install, di extension ini ada garis tiga lagi, sebelah kiri, di klik, paling bawah ada Open Chrome Web Store, kita klik, instan data scrapper, dari webrobots.io, kita klik, kemudian kita install, ya, di install aja, kalau sudah di install, nanti ada tulisan remove from Chrome, ya, tandanya kalau sudah, di atas sini, itu ada merah putih mirip Pokemon ini, sesudah di add to Chrome, nanti buka tab baru, ini di sebelah atas ada merah putih seperti ini, ya, ini berarti add-onsnya sudah terinstall, kalau sudah, pastikan bahwa di atas ini sudah ada logonya instant data scrapper, ya, warna bola merah putih, oke, sekarang kita akan mencoba mengambil data toko, ya, toko di tempatnya masing-masing teman-teman ini, ya, jadi, saya coba di seturan aja, silahkan Anda ke tempat Anda masing-masing, ya, di, apa, menurut kelompok, toko saja, oke, saya akan tulis toko di seturan, maka akan muncul places yang seperti ini, ya, atau tempat, ya, nah, jangan di klik apapun, kecuali di bawah ini ada more places, more places, kita klik, nanti akan masuk ke fiturnya Google Maps, seperti ini, ya, setelah itu masuk ke add-ons Anda, yang berwarna merah putih bola itu, kita klik, untuk teman-teman yang baru melakukan web scrapping, maka ditulisan start crawling ini akan berupa locate next button, benar ya, oke, untuk melakukan scrapping, di klik dulu locate next button-nya itu, sudah, sudah, jangan melakukan apapun, kemudian, ya, kemudian ini di scroll ke bawah, scroll ke bawah, sudah, kemudian di klik next-nya, oke, maka nanti di sini akan berubah bukan locate next button lagi, kalau sudah di klik next-nya, nah, kalau sudah kita langsung start crawling, enggak boleh, bisa, 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 sebentar, eman, mau tak stop, eman, rugi kuota, ini saya sudah selesai, jadi dalam waktu 22 detik, saya sudah menghasilkan 204 toko di seturan, itu ya, harusnya kalau berhasil seperti itu, kalau sudah, sudah prosesnya selesai, langsung di save yang tengah ini ya, yang XLSX, langsung dibuka di Excel boleh, nah, sampai 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 sampai, Shouldai, kita lihat, boleh ngay, tak apa- Yup, kayaknyaeram Polsheк, katanyaeram Polesik, katanyaeram Polesik, katanya decorative, di sini terlalu bersegabungi Cheridซ forgive, punya di sini atas sampai ke sini Ada beberapa kasus Jadi ya misalkan ini sudah masuk Ke jendela yang Seperti ini kemudian kita Klik yang instant data scraper Pastikan Yang kuning ini ada Di yang mau kita akan scrap Kalau yang sebelah Ini tidak kuning Anda klik yang Try another table Terus Sampai yang kuning Kalau kuning seperti ini berarti Ini previewnya Kita sekarang masuk ke Bagian mengelola Big data Buka semua excelnya itu Kemudian kita akan rapikan ya Jadi untuk yang kolom Yang berisi nama-nama toko tadi Atau nama-nama Fasilitas yang Anda ini Kalian rubah Menjadi nama Menjadi nama Misalkan Ya Biar rapi Kemudian Yang berikutnya Yang ada mengenai toko Apa Clothing Kemudian grocery Dan lain-lain Ini Anda Rubah menjadi Jenis Kemudian Yang berisi alamat Yang berisi alamat Yang alamat kita tuliskan alamat Oke Kemudian Kalau Anda mau Mengumpulkan data Jam bukanya dia Mana toko yang buka Pagi sama sore Misalkan ini Anda simpan Tapi kalau tidak dipakai Ya dihapus saja Kalau saya akan hapus Kalau misalkan data yang kita download Itu cuma muncul Kayak Buka tutup Jadi yang muncul itu Kayak Ulasannya itu Kayak Buka tutup Gak apa-apa Ini kan kalau saya ini Open Closet Itu dihapus saja Hapus saja Saya sih gak perlu yang D Tapi kalau Anda Gak perlu misalkan untuk Analisis Anda Ya silahkan Tergantung keperluan Kalau Anda misalkan Mau memanggil Apa namanya Fotonya Ya ini ada Silahkan Anda Ini nanti dipaste di Google Itu akan keluar fotonya Saya gak perlu Oke saya akan menyisakan Hanya nama Jenis Alamat Kemudian Yang ada dua nilai Yang 4,8 Atau 4,8 Ini saya ubah menjadi Rating Untuk yang berupa angka Angka bulat seperti ini Ini saya tulis Review Oke nanti di bawah Nomor 22,23 Itu biasanya kosong Ini kita hapus juga Kemudian bikin Satu kolom lagi Yang namanya Untuk Apa namanya Membatasi pencarian Jadi bisa saja Nanti misalkan Ada Nama Victory Shop Itu juga alamatnya Seturan Raya Tapi Yang satu di Sleman Ada lagi mungkin Di balik papan Namanya sama Misalkan Nah kita batasi itu Kita buat satu kolom lagi Kolomnya itu namanya Kota Kota atau kabupaten Atau kecamatan Kemudian saya tuliskan Sleman Biar ini berlaku ke bawah Pojoknya ini kita Double click Oke kita akan melakukan Apa namanya Koreksi lagi Mengenai datanya Yang pertama Titik ini Nanti tidak akan Terdeteksi gitu ya Di GIS Maka kita harus hapus Jadi kita Block Yang bagian B ini Sorry Saya copy dulu Di depan C Sampai titik ini Saya copy dulu Oke Ini Di depan C Sampai depan Ini saya copy dulu Kemudian saya Block B nya Kemudian Find and select Replace Paste yang Find what Kemudian Replace all Oke Maka titiknya Akan hilang Kemudian Saya juga Tidak menginginkan Yang No reviews No reviews Saya Copy dulu Oke Block lagi Di jenis Find and select Replace Paste Replace all Oke Maka data saya Rapi sekarang Victory shop ini Toko Baju Sumber rejeki ini Grocery Toko Grocery Dan sebagainya Kita berlakukan lagi Ke sebelah kanan Nanti Yang akan diterima itu Adalah yang Koma ya Jadi kalau 4.8 Akan dianggap Sebagai Text Nanti Bukan integer Atau bukan Desimal Jadi kita harus Mengubah Titik ini Menjadi Koma Kita Block D nya Find and select Replace Find what Titik Replace with Koma Replace all Oke Satu lagi Adalah Yang tutup Kurung Buka Kurung Ya Find and select Replace Find what Buka Kurung Replace with Kosong Replace all Sama juga Dengan yang Tutup Kurung Replace All Jadi nanti Di rating Dan review Anda akan Mendapatkan Satu Bilangan Bilangan Desimal Untuk Yang rating Yang review Bilangannya Bulat Yang sudah Selesai Itu kita Save Save Disave 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 Terima kasih H suspected Dulu Jontok Berbuku Oke kalau sudah Excelnya ditutup Excelnya ditutup Masuk lagi ke Google Chrome Kemudian Di tab baru Kemudian dicari disini Di gambar account kalian Ada Google Sheets Oke ini start A new spreadsheet Anda klik file Kemudian import Apa disitu tulisannya apa Kemudian upload Sekarang cari Bisa di drag Atau bisa dicari Yang tadi ya Ya yang tadi disin Ya boleh Kita masuk Kita cek dulu ya Ikuti file Settings Pastikan Settingnya seperti ini Lokalnya harus United States Atau Amerika Serikat Karena nanti dia membaca sistem digestnya itu Amerika Kita akan menginstall extension nya ya Saya ulang extension Dapatkan addons Nah ditunggu Ini masalah jaringan Nah nanti keluar seperti ini Oke Ditulis Geocode Geocode by awesome table Geocode by awesome table Klik Ya Kemudian di install Ya Ya Itu sudah kemarin Sudah kemarin Sudah kemarin Di install ya Cara ngeceknya Kalau sudah terinstall Kalau kita klik extension Maka akan muncul Geocode by awesome table Di extension Klik yang geocode by awesome table Tadi yang sudah di install Kemudian start geocoding Ini di Yang berwarna biru Ini Are your addresses in multiple column Ini di klik Akan masuk seperti ini Yang kita centang Yang kita centang adalah Nama Alamat Kemudian kota Atau tadi apa Kecamatan atau apa Sudah ya Kalau sudah langsung Di insert Kolom Maka akan ada Satu kolom lagi Full address Yang pastikan Bahwa di address Kolom ini Ya Ini tertulis Full address Jadi kolom yang Baru terbentuk tadi ya Ini Yang di full address Kalau sudah Langsung di klik Geocode Warna merah Berarti sudah selesai Warna merah berarti sudah selesai Ini catatan ya Bagi yang sudah Jadi kenapa Kenapa kita disetting itu Harus ke United States Gitu ya Kalau Anda tidak mengubah itu Ini akan menjadi Satu juta Ya Bukan satu sepuluh Kayak gini Dan itu tidak bisa dibaca oleh GIS Kalau longitude nya Satu juta Berarti settingnya Belum dirubah ke United States Kita rename dulu ya Atasnya Kalau sudah ini di download ya File Download File Download Kemudian yang CSP Kita akan masuk ke QGIS Oke Perhatikan ya Yang sudah menginstall QGIS Silahkan dibuka Oke Kemudian Di browser Di browser Anda cari ATIZ Tiles Browser Browser ini Apa namanya Ini di klik kanan ya Di panelnya ini Di klik kanan Kemudian ada browser panel Ada open street man Itu digeret saja ke sini Di mana Di sini Di situ gak ada Ada pak Di geret ke ininya Nanti akan muncul Di zoom ke Jogja Ke tempatmu Di zoom Di scroll Ke Jogja Ke tempatmu Ke jamatan apa tadi Jadi nanti ada Open data source manager Atau control L Ya Open data source manager Atau control L Oke Setelah itu cari Di sini Delimited text Delimited text Kemudian filenya Ini di browse Cari yang tadi Sesuai namanya Yang CSV tadi Sudah download belum CSV nya Oke Itu yang dibuka Kemudian ini di pojokan ini Browse Di browse Yang CSV tadi Filenya Kemudian open Kalau berhasil Nanti di bagian tabel ini Sudah muncul ya Nama jenis Di bawah ini Kita add Add Apa yang salah Oh Oke Ada satu lagi cara Cuma ini tidak bisa Men scrapping Review tadi ya Jadi kita pakai Google Earth Jadi bisa juga Mencari lewat Google Earth Misalkan toko Di Seturan Tadi saya Oke Ketemu ya Ini di seturan Dan ini toko-tokonya Nah Ini Apa namanya Kita Save satu persatu Jadi ini Sudah muncul Sampai J Kemudian kita save Kemudian next lagi Kemudian nanti Ada lagi Kita save Gitu Caranya bisa juga Seperti itu Hanya saja Ini tidak bisa Men scrapping Review tadi Padahal review itu Kita butuhkan Fasilitas mana Yang paling banyak Dikunjungi Gitu ya Nah Kalau yang Cara biasanya Toko ini kan Kita anggap Sebagai yang sama Mau toko kecil Toko besar Dianggap sebagai toko Gitu ya Nah Lewat big data tadi Karena ada Rating Ada review Kita bisa Meng Kategori lagi Ini toko yang Paling banyak Dikunjungi Atau yang tidak Artinya yang Paling banyak Dikunjungi Itu menandakan Itu adalah Pusat satu perkotaan Gitu ya Nah Itu toko Bagaimana Kalau nanti Digabungkan Antara toko Pendidikan Perkantoran Dan sebagainya Nanti kita akan Temukan Di kecamatan A itu Itu lebih banyak Biar pusatnya Dimana Apakah perkantorannya Apakah kerumahannya Atau rumah sakit Dan sebagainya Nah seperti itu Jadi Big data Memudahkan kita Untuk melakukan Penilaian Oke saya kira Itu teman-teman Jadi Hari ini Kita cukupkan Di sini dulu saja Saya kembalikan Ke Pak Pak Haril